Dan disini seperti yang kalian lihat ya, ini keuntungan yang gue dapet sebesar 1,19 dolar. Ini gue dapet profitnya cuma sekitar 17 atau 18 ribu rupiah ya, dalam 1-2 hari. Ya, halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue, Maijun, di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas salah satu request-an yang cukup banyak ya. Di request sama beberapa teman-teman sekalian, yaitu request tentang cara dapetin duit dari trading dengan memanfaatkan bantuan bot AI. Nah, untuk request-an tutorial kali ini tuh di request sama teman kita at utechan8179. Bang, tutorial bot trading bit get dong, spot ataupun future. Nah, sesuai dengan permintaan dari si bro utechan dan juga beberapa teman-teman yang nge-request hal yang sama juga. Maka dari itu disini gue akan ngebahas tentang cara dapetin duit dari internet, khususnya dari trading. Dengan menggunakan bantuan bot AI. Dan disini gue akan ulas semuanya ya, gimana cara mulai tradingnya. Dan apakah trading menggunakan bantuan bot AI ini bener-bener bisa memberikan cuan yang cukup lumayan apa enggak. Nah, ini kita langsung aja bahas ya teman-teman. Nah, disini untuk platform bot AI-nya sendiri yang akan kita pakai trading. Disini gue akan menggunakan fitur bot AI dari platform bit get ya. Yang paling banyak di request sama teman-teman sekalian. Nah, jadi langsung aja ya pertama-tama disini buat teman-teman yang mungkin pengen trading ataupun pengen cari cuan menggunakan bantuan analisa dari bot AI. Disini pertama-tama kalian perlu membuat ataupun bikin akun dulu di si bit get-nya. Nah, ini untuk daftar ataupun cara buat akun di bit get ini udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada disini ya teman-teman. Disitu gue udah pernah bahas gimana cara bikin ataupun cara daftar akun bit get buat kalian para pemula. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan disini kalian udah berhasil membuat akun untuk bisa mulai trading menggunakan bot AI. Ini kalian langsung masuk aja ke kolom bot yang ada disini. Nah, kemudian abis itu nanti setelah kalian ngeklik tombol bot. Nanti disini akan ada muncul berbagai macam pilihan kayak misalkan grid spot, grid future, grid position spot, dan grid position future. Nah, bedanya semua ini apa nih? Nah, jadi yang membedakan antara grid spot, future, ini tuh yang membedakan adalah market tempat kita tradingnya nantinya. Kalau misalkan disini kita memilih trading grid spot menggunakan bot, maka nanti disini secara otomatis strategi AI yang nanti bisa kita pergunakan untuk trading itu hanya bisa dipergunakan untuk trading di market spot. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita pilih trading menggunakan bot AI di market grid future, maka nanti secara otomatis si bot AI ini akan membuat strategi dan mentradingkan modal kita secara otomatis di marketnya future. Nah, kalau misalkan kalian nanya ke gue, kira-kira market mana sih yang oke dan bisa memberikan keuntungan yang cukup gede dari kedua market ini antara spot ataupun future. Nah, kalau misalkan ditanya kayak gitu, jujur li ya, market yang bisa memberikan profit yang cukup gede dalam waktu yang relatif cukup cepat itu adalah market future. Nah, cuma yang namanya market future ini memiliki resiko yang berbanding lurus dengan pendapatan yang nantinya akan kita dapat. Jadi, simpelnya high risk, high return. Keuntungannya besar, tapi resikonya juga besar. Gitu ya, teman-teman. Karena kalau misalkan nanti ternyata si botnya meleset nih analisanya, maka kita bisa mengalami kerugian kehilangan modal sampai benar-benar 0. Nah, bedanya dengan market spot. Kalau misalkan market spot, ini nanti si bot AI ini akan mentradingkan modal kita di market spot. Yang di mana kalau misalkan di market spot, ini resikonya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan market future. Karena kalau misalkan di market spot, si bot AI ini akan melakukan trading di market spot untuk membeli suatu coin yang nantinya akan kita pilih dan meng-hold si coin tersebut. Dan kemudian menjual si coin tersebut secara otomatis ketika si coin tersebut mengalami fluktuasi kenaikan. Nah, berbeda dengan market future, kalau misalkan di market spot, kita nggak akan mengalami resiko kehilangan aset kita. Gitu ya, paling di sini resikonya hanya minus doang gitu apabila nanti si coin yang dibeli sama si bot tersebut mengalami penurunan harga. Gitu teman-teman. Nah, karena di sini gue anggap kalian yang bertanya adalah pemula, jadi di sini gue saranin buat kalian yang pengen coba cari cuan di market crypto dengan cara memanfaatkan strategi dari bot AI. Di sini gue lebih sarankan kalian ini pakai yang strategi great spot aja ya. Karena resikonya nggak sebesar ketika kita trading di market future. Walaupun sebenarnya yang namanya resiko, fluktuasi harga itu tetap ada. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi aset, ini jauh lebih aman di market spot jika dibandingkan dengan market future. Jadi di sini gue akan langsung aja contohin cara trading di market spot crypto menggunakan fitur bot AI dari si BitGate ini di market great spotnya BitGate. Nah, ini kita langsung klik aja di great spot sini. Nah, kemudian abis itu setelah kalian klik great spot, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya di sebelah kanan ini, nanti di sini kalian akan ngeliat ada strategi AI dan ada pembuatan manual. Nah, bedanya apa strategi AI dan juga pembuatan manual. Nah, kalau misalkan kalian klik yang strategi AI, maka nanti di sini, di bawah ini akan ada beberapa strategi trading dari bot AI-nya si BitGate ini yang bisa kalian pergunakan untuk trading spot di market Bitcoin-nya si BitGate ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kalian pilih strategi pembuatan manual, maka nanti di sini strateginya ini nggak akan ditentukan sama AI. Tapi nanti strategi tradingnya ini, ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, karena di sini topik pembahasan kita adalah cara trading menggunakan bot AI, maka di sini kita akan memilih trading menggunakan strategi AI yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika kita memilih strategi AI untuk trading, maka nanti di bawah ini akan ada beberapa rekomendasi strategi trading dari bot AI yang bisa kita pergunakan untuk trading di market Bitcoin sesuai dengan strategi dari si AI ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, setiap strategi dari si AI ini, di sini si AI ini mengklaim bahwa mereka ini bisa menjanjikan return mulai dari 130%, 99,76%, 127%, bahkan sampai 144,66% ketika kita menggunakan strategi bot AI ini. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya, untuk profit APY 144% yang ditampilkan di sini, ini tuh hanya sekedar estimasi aja ya teman-teman, bisa meleset lebih tinggi atau bisa meleset lebih rendah juga dari yang tercantum di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai ngebahas secara detail untuk mulai trading menggunakan si bot AI ini. Nah, jadi caranya ini cukup simpel ya teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, di sini kalian tinggal pilih aja nih. Kalian pengen menggunakan strategi yang mana? Pengen menggunakan strategi yang agresif dengan persentase APY segini, 144%, atau kalau misalkan pengen strategi yang lain, misalnya pengen strategi yang konservatif, kalian bisa pilih yang ini. Dengan persentase profit APY sebesar 127,26%. Kalian tinggal pilih aja mana yang dirasa cocok sama kalian. Nah, bedanya apa antara yang konservatif, seimbang, dan juga yang agresif? Nah, jadi simpelnya kalau misalkan kalian pilih strategi yang agresif, maka nanti secara otomatis si bot AI ini akan mengelola modal yang kalian masukin di dalam bot ini untuk membeli Bitcoin secara agresif. Nah, maksudnya membeli Bitcoin secara agresif ini gimana bang? Nah, jadi simpelnya ketika kalian masukin modal misalkan 1 juta nih di sini, maka nanti secara otomatis modal 1 juta tersebut akan ditradingkan secara agresif untuk membeli dan menjual Bitcoin di rentang waktu tertentu. Jadi simpelnya, ketika Bitcoin katakanlah turun ke harga Rp62.100, maka nanti secara otomatis bot AI ini akan mulai nyicil beli Bitcoin menggunakan modal kalian yang udah kalian taruh di sini. Nah, kemudian abis itu ketika dia udah membeli nih di harga Rp62.100, maka nanti dia akan siap-siap melakukan penjualan ketika si Bitcoin tersebut mengalami kenaikan harga. Nah, misalkan di harga Rp62.300 ataupun di harga Rp62.400, maka dia akan langsung menjual dan mengambil selisih keuntungan dari penjualan tersebut. Dan begitu pun seterusnya, kalau misalkan nanti dia turun lagi, maka nanti si bot AI ini akan langsung membeli lagi. Dan nanti dia akan siap-siap ngejual lagi kalau misalkan harganya udah naik sedikit lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah strategi yang agresif. Nah, sedangkan kalau misalkan strategi yang konservatif, ini adalah strategi yang dia nih nge-hold cukup lama ya. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian pilih strategi trading dengan tipe konservatif, maka nanti si bot AI ini akan melakukan pembelian dan penjualan ini di rentang harga yang nggak terlalu selisih tipis gitu. Jadi simpelnya, kalau misalkan nanti si Bitcoin ini misalkan udah menyentuh harga Rp60.000, maka nanti si bot AI ini akan mulai membeli dan mencicil Bitcoin menggunakan modal yang udah kalian taruh. Dan kemudian nanti dia baru akan menjualnya kalau misalkan nanti si harga coin tersebut udah naik cukup lumayan. Misalkan selisihnya udah 5% atau udah 10%, baru dia melakukan penjualan. Dan kemudian abis itu dia nanti baru akan siap-siap membeli lagi, kalau misalkan nanti si harga coinnya ini udah turun cukup signifikan. Misalkan turun 5% atau 10%, baru dia melakukan pembelian lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang konservatif ini kebalikan dari yang agresif. Yang dimana kalau misalkan yang konservatif, dia ini akan melakukan strategi pembelian dan penjualan dengan selisih harga yang relatif jauh. Kalau misalkan strategi yang agresif, si bot ini akan melakukan pembelian dan penjualan dengan rentang harga yang cukup tipis. Dan dia akan melakukan secara terus-menerus. Gitu teman-teman. Nah sedangkan kalau misalkan kalian pilih strategi yang seimbang, ini adalah perpaduan antara yang konservatif dan juga yang agresif. Jadi nanti di sini kalian bisa bebas pilih nih. Kalian mau tentukan strategi bot AI yang mana yang dirasa cocok dengan style kalian. Nah biar nggak bingung, ini gue akan langsung aja contohin cara trading menggunakan botnya ya. Nah sebenarnya gue pengennya coba strateginya yang ini ya, yang agresif yang ini. Cuma di sini untuk yang strategi ini, di sini kita untuk tradingnya wajib menggunakan saldo Bitcoin ya. Nggak bisa pakai saldo USDT. Jadi di sini gue akan coba cari strategi trading yang bisa kita tradingkan menggunakan modal USDT. Biar lebih gampang ya. Gue coba scroll ke bawah ya. Siapa tahu ada yang bisa trading pakai USDT. Nah ini ada nih. Nah yang ini agresif tapi APY-nya cukup rendah ya. 48,30%. Ini kalau misalkan kita pakai USDT. Nah ini nggak apa-apa. Ini sekedar buat nyontohin aja. Nah di sini untuk jumlah minimal investasinya ataupun jumlah minimal tradingnya, kalau misalkan kita pengen trading, ini ada tertera di sini ya teman-teman. Minimal saldo USDT yang kita perlukan adalah 5,3 USDT. Jadi di sini sebelum kalian memutuskan untuk mencoba trading menggunakan bot AI dan memilih strategi yang cocok buat kalian, di sini kalian juga harus perhatikan juga jumlah minimal saldo tradingnya ya. Karena setiap strategi AI itu memiliki batas minimal investasi yang berbeda-beda. Nah misalkan kalau gue pilih yang ini ya, strategi yang agresif ini, menggunakan USDT dengan reward APY sebesar 48,30%. Dan di sini kita pengen pakai, ini kita tinggal klik gunakan aja di sini. Nah setelah kita klik gunakan di sini, seperti yang kalian lihat ya, nanti di sini akan ada muncul garis-garis merah dan garis-garis hijau yang seperti ini. Arti dari garis-garis ini apa? Nah jadi, garis-garis inilah yang disebut dengan yang namanya grid. Atau suatu garis yang akan memicu pembelian dan juga penjualan yang akan dilakukan sama si bot tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah seperti yang kalian lihat, di sini garisnya ada banyak garis merah ke atas dan hanya ada satu garis hijau di bawah. Yang artinya, kalau misalkan kita pakai strategi ini, maka nanti secara otomatis si bot AI yang kita pilih ini, dia akan langsung mentradingkan modal kita untuk membeli Bitcoin, di harga Rp60.800 ya, di yang garis hijau ini. Dan kemudian abis itu, kalau misalkan dia udah membeli Bitcoin menggunakan modal kita, nantinya secara otomatis dia juga akan mulai menyicil penjualan si aset yang dibeli tersebut di atas garis merah yang ada di sini. Jadi nanti misalkan, gue trading nih ya 100 USDT di sini. Misalkan ini gue taruh 100 USDT ya, lalu kemudian abis itu setelah gue taruh 100 USDT dan abis itu di sini gue klik buat, maka nanti secara otomatis si bot AI ini akan mulai mentradingkan 100 USDT gue untuk mulai membeli Bitcoin, kalau misalkan harga Bitcoin menyentuh garis yang hijau ini. Dan abis itu, kalau misalkan dia udah beli di sini dan udah dapet barangnya menggunakan modal gue tersebut, dia nanti akan mulai menunggu sampai harga si Bitcoin tersebut naik. Nah, ketika harganya naik, udah menyentuh garis merah di atas ini, dia akan mulai melakukan penjualan pertama, take profit 1. Dan kemudian kalau misalkan dia naik lagi ke sini, maka nanti secara otomatis si bot tersebut akan langsung melakukan penjualan yang kedua, ataupun take profit kedua. Begitupun seterusnya, ketika udah sampai ke atas ini, dia akan menjual semua aset Bitcoin yang udah dia beli sebelumnya di bawah ini untuk akumulasi profit dan menyimpannya sebagai total keuntungan yang kita dapet. Gitu teman-teman. Nah, ini gue langsung contohin aja ya. Ini gue misalkan mau trading 100 USDT, dan setelah gue masukin 100 USDT, di bawah ini nanti akan ada pilihan jual saat penghentian dan ada mode hodler. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalkan kalian hanya checklist yang jual saat penghentian aja, maka nanti secara otomatis ketika si bot AI ini udah membeli Bitcoin, katakanlah dia dapet nih di harga Rp60.000, dan kemudian dia udah ngejual semuanya sampai mentok di atas nih ya, targetnya di Rp72.600, maka nanti si bot AI ini akan berhenti melakukan transaksi jual-beli di market Bitcoin menggunakan modal kita. Atau simpelnya, dia udah nggak akan kelola duit kita lagi. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita aktifin yang mode hodler, maka nanti secara otomatis ketika si AI ini mengelola uang kita nih ya, di market Bitcoin, dan kemudian dia udah mendapatkan keuntungan, nantinya si keuntungan tersebut yang udah dia dapet di sini, akan dia gulung kembali untuk memperbesar profit yang kita dapet. Gitu ya teman-teman, ini kalau misalkan mode hodlernya kita checklist. Nah, kalau misalkan kalian udah paham cara mainnya, ini untuk mulai tradingnya kalian tinggal langsung klik buat aja di sini. Nah, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini ya, yang di mana nanti di sini si bot AI ini akan menunjukkan preview trading plan-nya, yang di mana nanti di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk trading plan dari si bot tersebut, di sini dia akan melakukan pembelian mulai dari harga Rp60.800, dan nantinya dia akan melakukan penjualan sampai mentok di harga Rp72.741. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini untuk profit per grid-nya nantinya yang akan kita dapet itu adalah di kisaran 2,6% sampai dengan 3,5%. Nah, kalau misalkan kalian udah setuju dengan trading plan yang udah ditawarkan sama si bot AI tersebut, ini kalian tinggal klik konfirmasi aja. Nah, lanjutnya ketika kita udah mengaktifkan strategi bot kita tadi, Nah, untuk memantau profit ataupun loss yang udah dilakukan sama si bot tersebut, ini kita bisa pantau langsung dari tombol grid spot yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, ketika kalian udah klik tombol grid spot-nya, ini kalian langsung scroll aja ke bawah, dan seperti yang kalian lihat ya, di sini nanti akan ada pergerakan yang di mana si bot ini melakukan pencicilan penjualan dan pembelian secara agresif. Dan di sini, total pembelian dan penjualan yang dilakukan saat ini masih mengalami minus ya, 0,113403 USDT. Tapi ini nggak masalah sih, karena dia melakukan transaksi penjualan dan pembeliannya, ini di market spot ya, bukan di market future. Jadi di sini kita nggak akan mengalami kehilangan aset. Paling di sini kita hanya akan mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan harga dari modal aset yang kita punya. Paling itu doang. Tapi kalau dibilang hilang asetnya, ini nggak. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal tunggu aja sampai si bot ini menyelesaikan tugas pembelian dan penjualannya secara agresif di market spot, menggunakan uang yang kita taruh di sini untuk membeli bitcoin. Gitu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih untuk cara trading menggunakan bot AI itu seperti itu. Nah, nantinya kalau misalkan udah profit, ini nanti kalian bisa pantau profitnya ini di kolom aset kalian yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini kalian tinggal klik aset. Terus abis itu setelah kalian masuk ke kolom aset kalian, di sini kalian tinggal klik tombol bot aja. Kemudian abis itu ini kalian tinggal scroll ke bawah. Maka nanti di sini kalian bisa pantau nih ya, berapa banyak modal kalian yang udah dipergunakan untuk trading sama si bot tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat ya, tadi kan gue total tradingnya ini menggunakan modal 100 dolar ya, atau sekitar 1.600.000. Nah, dari modal gue yang 1.600.000 tersebut, di sini si bot tersebut udah mulai melakukan pencicilan untuk pembelian bitcoin. Nah, seperti yang kalian lihat, dari total 100 USDT yang gue taruh di sini, di sini si bot AI ini udah menggunakan kurang lebih 85 dolar yang gue punya untuk membeli bitcoin sebanyak 0,00129, atau senilai 1.315.000. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini sisa 15 dolar lagi, ini dia udah masukin ke dalam order ya, atau ke posisi siap-siap untuk membeli, kalau misalkan si harga bitcoin mengalami penurunan lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, nantinya kalau misalkan si harga bitcoin naik, dan dapetin harga bagus, ini nanti si bitcoin yang ada di atas ini, yang udah dia beli menggunakan USDT kita yang ada di bawah, ini nanti dia akan langsung mulai jual, cicil ke dalam bentuk USDT. Dan di mana nanti si hasil penjualan tersebut, itu akan langsung dikonversi ke dalam bentuk USDT, dan nanti bisa kalian lihat di sini. Gitu ya, teman-teman. Dan karena strategi yang gue pilih ini, itu adalah strategi jangka panjang ya, strategi agresif jangka panjang, dengan rentang waktu 7-30 hari, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini tadi gue pilih strategi dengan APY sekitar 48%, yang di mana untuk 48% ini, ini profitnya baru kelihatan sekitar 7-30 hari. Nah, ini gue nggak tahu ya, apakah akan akurat persentasenya sesuai dengan yang di sini, apakah nggak. Nah, ini kita lihat aja nanti. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk estimasi ini pastinya nggak akan selalu sama ya. Bisa menyesuaikan atau bisa juga nggak. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan persentase 48%, dengan modal 100 dolar, kira-kira berapa sih yang akan kita dapat setelah 7 ataupun 30 hari? Nah, ini gue akan coba hitung ya. Kalau misalkan 48% ini adalah APY, berarti ini adalah bunga tahunan. Berarti untuk menghitung bunga harian yang akan kita dapat, ini kita tinggal bagi dulu ya. 48 dibagi 360 hari, ini sama dengan 0,133% perharinya. Nah, kalau misalkan dikali 30 hari, 0,13% dikali 30, berarti bunga total yang kita dapat itu adalah 3,9% kalau kita membiarkan si bot ini mengelola duit kita selama 1 bulan. Nah, 3,9% ini kalau misalkan dikali dengan 1 juta, itu adalah sekitar 39 ribu profit yang akan kita dapat kalau misalkan kita trading di Bitcoin menggunakan modal 100 USDT pakai strateginya si bot AI ini. Gitu ya, teman-teman. Dan itu baru adalah estimasinya. Gimana menurut kalian? Kira-kira worth it apa nggak nih? Kalau misalkan kita trading di market spot Bitcoin menggunakan bot AI. Nah, just info buat kalian, sebelumnya gue juga udah pernah nyoba trading pakai fitur bot AI-nya si Bitgate ini ya. Dan ini adalah riwayat trading gue ya, yang sebelumnya gue trading menggunakan si bot AI ini. Nah, di sini gue untuk tradingnya itu, kebetulan kemarin gue tradingnya nggak lama-lama ya, nggak nge-hold sampai lama. Jadi, gue cuma sekitar 1-2 harian lah gue trading pakai si bot AI ini menggunakan modal 104 USDT. Dan di sini seperti yang kalian lihat ya, ini keuntungan yang gue dapat sebesar 1,19 dolar. Jadi, dengan menggunakan modal sekitar 1.700.000, ini gue dapat profitnya cuma sekitar 17 atau 18 ribu rupiah ya, dalam 1-2 hari. Gitu, teman-teman. Karena ini posisi marketnya juga kemarin lagi bagus. Makanya di sini gue bisa dapetin profitnya agak cukup cepat ya, nggak mesti nunggu sampai 7-30 hari. Gitu, teman-teman. Jadi, just info buat kalian, kalau misalkan di sini nanti tampilannya udah menunjukkan profit, dan kemudian kalian ngerasa nih kayaknya si bot ini udah cukup deh untuk mentradingkan modal kalian, dan kalian udah ngerasa cukup dengan profit tersebut, ini kalian bisa hentikan aja si bot ini kapan aja ya, teman-teman, dengan cara klik tombol hentikan yang ada di sini. Terus, abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik penarikan profit aja. Maka nanti secara otomatis, profit dan juga modal yang udah kalian taruh di sini, ini akan langsung dikembalikan dan dimasukin ke saldo asset spot kalian yang ada di sini nih ya. Nah, yang ada di kolom asset sini nih. Nah, yang ada di sini nih. Nanti kalian akan bisa ngeliat si modal kalian ini udah dimasukin ke sini. Ke kolom asset spot yang ada di sini nih. Nah, di kolom USDT yang ada di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kesimpulannya kalau misalkan kalian nanya apakah trading menggunakan bot AI ini worth it apa nggak, ini worth it nggak worth it sih ya menurut gue. Karena di sini kalaupun profit, di sini rata-rata profit yang kita dapat itu paling cuma sekitar 20 ribu ataupun 30 ribu kalau menggunakan modal kecil. Tapi kalau misalkan kita menggunakan modal yang agak gede, misalkan di atas 1.000 dolar gitu ya, mungkin agak sedikit kerasa gitu ya teman-teman profitnya. Tapi ya, balik lagi perlu kalian ketahui. Kalau misalkan kalian pengen ngeluarin modal gede, kalian juga harus paham resikonya. Karena yang namanya kripto, ini kan fluktuasinya kencang banget. Bisa aja perkiraan harganya meleset. Nggak sesuai dengan yang diprediksi sama gridnya si bot AI ini. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa aja mungkin dia prediksinya harga terendahnya 60 ribu. Tapi ternyata kenyataannya, di luar prediksi si Bitcoin turun misalkan lebih dari 60 ribu sampai ke 50 ribu. Nah bisa aja sampai ke situ. Nah kalau misalkan harganya udah turun melebihi prediksinya, tentu aja nanti jumlah minus yang ditampilkan di sini akan semakin besar. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat dari keseluruhan aset yang kita punya, aset yang kita punya ini nggak akan hilang kemana-mana karena kita tradingnya di market spot. Gitu ya teman-teman. Jadi paling resikonya ini hanya di fluktuasi harganya aja. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau dibilang profitable apa nggak, ya cukup profitable lah kalau misalkan kita menggunakan modal yang cukup gede. Dengan catatan tanpa mengenyampingkan resiko yang akan kita hadapi. Kalau misalkan suatu saat prediksinya si bot AI ini salah. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk cara trading di market spot menggunakan strategi bot AI, kurang lebih caranya seperti ini. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gue kali ini tentang cara trading menggunakan bantuan bot AI di market spotnya Bitkid versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!